Intro Tahun ini Sangat bersiko untuk kita jalani Tapi kita tidak bisa mengelak Tahun ini 14-42 Hejer ya Bersiko kita harus jalani Tapi kita tidak bisa menghindar Harus tetap ibarat kereta cepat tadi Kita tidak boleh turun di tengah jalan Dan mati Dan meluncit di tengah jalan Terus bersabarlah dalam kereta Cuman resiko perjalanan sangat menegangkan 14-42 Hejer ya ini Kita akan menyebutkan Apa yang harus kita lakukan Di tahun 1442 Hejer ya Ustaz Apa dalil Ustaz mengatakan Bahwa tahun ini akan sangat berat Sederhana Pak saya jawab Apa alasan saya Mengatakan tahun ini sangat berat Sederhana sekali Ayah Bunda Saya bertanya dulu ya Saya bertanya dulu Kira-kira Secara Ekonomi Ini juga sepakat Ini juga sepakat Sepakat Baik Secara kesehatan Baik skala lokal Nasional Bahkan global Mana yang lebih banyak ujiannya Sekarang atau 10-20 tahun yang lalu Ya sepakat Ya sepakat Ini gara-gara ujian kesehatan yang sangat begini Tak pasu balam po'i Duang dimuncu Pak masyam-masyam Lah bantuk ninja Pak saudara Oke kita sepakat Pertanyaan saya yang keempat Secara Perpolitikan Baik di skala lokal Nasional Bahkan Internasional Mana yang lebih panas Lebih kacau Sekarang atau 10-20 tahun yang lalu Oke sudah Semasa-sepakat kita Oke Pertanyaan saya berikutnya Ayah bunda Mohon kembali dijawab Secara bencana dan musibah alam Ya bencana-bencana alam Mana yang lebih banyak Sekarang 10-20 tahun yang lalu Sekarang Bapak bunda Ayah bunda semua menyaksikan Negara-negara di berbagai belahan bumi Sedang mengalami bencana-bencana hebat Cina sudah hantar tenggelam semuanya Oleh banjir yang sudah 2 bulan Hujan tidak pernah berhenti-berhenti Tingkat banjirnya sampai 4-6 meter Kehidupan carut-marut sekarang di Cina India Juga mengalami banjir Dimana Kota Jaipur Dan beberapa kota lainnya mengalami Banjir yang besar Jepang Vietnam Mengalami beberapa bencana alam Eropa California Terbakar kayak neraka sekarang Wanasnya di atas 50 derajat celcius Masya Allah Ini ujian Bencana alam Indonesia Sebelah timur Bertubi-tubi pula Ujiannya bencananya Dan ini belum lagi nih Ini akan makin beratnya ke sini Makin berat Kemudian baik pemerintah kita Atau pemerintah-pemerintah negara lain di luar Sudah memperingatkan tentang ancaman Kelangkaan pakan Kelangkaan makanan Ini sudah diperingatkan Si Jinping Presiden Cina Juga sudah memperingatkan Dan bahkan mengancam gubernur-gubernurnya Yang ada Bahwa wajib mempertahankan pasokan stok Pertanian Yang bisa menghasilkan padi Jika gagal Dipecat Bahkan bisa-bisa Diruntuhkan Dan dipenjarakan Dianggap Ancaman Pakan Internasional Sekarang sudah hampir merata Artinya Kalau kita kembali 1442 Hijriah Kok dikatakan akan lebih berat Ustaz ini aja Sudah rasanya susah kami Saya jawab Dengan hadith Hadith berikut ini Kau muslimin yang kami muliakan Rasulullah S.A.W. menyebutkan Bahwa Isbiru Apa artinya itu? Bersabarlah Kamu Bertahanlah kamu Nanti akan datang pada kamu Satu zaman Di akhir zaman Akhir zaman itu Bila Ustaz Sekarang Dari mana Ustaz bisa memastikan Begini Pak Alhamdulillah Alhamdulillah Hamba Allah Sedang berbicara Di depan ayah bunda Depan bapak ibu sekarang Zulkifli Muhammad Ali Pernah menamatkan Pernah menamatkan kitab Dari sini ke sini Kitab Fatul Bari Mulai belajar kami Dari subuh Sampai 10 malam Kami hanya berhenti Waktu sholat Dan waktu makan saja Habis itu lanjut Barasuh iku Panas pantat ini Saking lamanya Kita duduk Yang hebatnya Syekh itu Luar biasa Staminanya Kami pelajari Hadis demi hadis Bab demi bab Sampai masuk Kepada kitab Ahadithul fitan Hadis Hadis Fitnah Fitnah Akhir zaman Saat memasuki Hadis Hadis Ketika kejadian Fitnah Fitnah Akhir zaman Kami banyak Mengerjitkan Mengerjit Kenapa Apa yang digambar Kalau Rasulullah Dalam hadis itu Kayak kita Yang sedang menjalani Sekarang Maka akhirnya Kami bertanya Pada syekh kami Syekh Musa'id Bin Bashir Ali Al-Husayni Al-Sudani Kami bertanya Kepadanya Syekh Hadis 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 Fitnah Fitnah Ketika kejadian Akhir zaman Ini yang sedang Kita pelajari Zaman sekarang Maksudnya Karena banyak Kemiripan Atau nanti Ada zaman yang lain Apa jawaban Guru kita Syekh kita itu Lebih kurang begitu Kalau bukan zaman ini Kalau bukan zaman sekarang Maka zaman kapan lagi Lihat Mana pernah Arab Mengalami salju Sekarang Arab Sudah salju Bahkan banjir Banjir dengan hujan Lihat bagaimana Kata Rasulullah Kepada Muad bin Jabal Bagaimana Kata Rasulullah Kepada para sahabat Apabila Negeri Arab Ini Sudah menjadi Kaya raya Dan mereka Berlomba-lomba Membangun gedung-gedung Tinggi Pencakar langit Jarak Antara engkau Dengan kiamat Sudah sangat dekat Ini Sekarang lah Zamannya Kata Syekh kita Maka banyak Contoh-contoh Yang diberikan oleh beliau Dan Pada masa-masa Itulah Kata Rasulullah S.A.W Hari-hari Yang kalian Jalani Akan semakin buruk Daripada yang Sudah kalian lewati Dan hari-hari Yang ke depan Yang akan kalian hadapi Akan semakin Berat Semakin buruk Daripada Hari yang sedang Kalian jalani Maka Dengan dasar hadis Ini Nabi perintahkan Ispiru Senjata kalian Cuma adalah Bertahanlah Arti ispiru Itu kan bertahan Bersabarlah Kebaale Tidak basah bawah Ini akan tetap terjadi Bersabar kita Itu lebih baik Karena lebih Menenteramkan di hati Lebih kuat Menerima takdir Dan lebih ikhlas Menjalani Ujian Daripada Kelisak pusu Dalam keadaan Panik Dalam keadaan Menggerutum Mencaci maki Berguling-guling Bentur-benturkan kepala Memang akan berubah Keadaan Kan tidak Pak Jadi bersabarlah Itu pilihannya Tak ada lagi Sabarlah Kata Rasulullah Hari-hari yang kalian Jalani pada masa itu Adalah lebih buruk Daripada yang telah Kalian jalani Yang telah kalian lewati Dan hari-hari yang akan Kalian hadapi ke depan Lebih berat dari Hari yang sedang Kalian jalani Dengan dasar ini Saya Yakinkan Kepada Bapak Ibu semua Bahwa 1442 Hijriah Akan lebih berat Dalam segala Hal apa saja Dibandingkan 1441 yang lalu Tadi Bapak Ibu Sudah jawab Semua Dibandingkan Tahun-tahun yang lalu Mena lebih berat Ekonomi Sekarang Bapak Ibu semua Secara politik Mana lebih berat Sekarang Secara kesehatan Mana lebih berat Sekarang Dibandingkan yang lalu Ke depan bagaimana Lebih berat dari sekarang Ayo Siap tak menghadapinya Bapak Ibu Bapak jawab Siap Ya kita buktikan saja Nanti Bapak jawab Tidak siap Mau siap Tidak siap Tetap harus kita hadapi Ya kan Tetap wajib kita Hadapi Ketika orang-orang Panik Ketika orang-orang Banyak meratap Menangis Bahkan ada yang Bunuh diri Saat itu Dia mampu stabil Dari mana Dia dapatkan Kestabilan Dari mana Dia dapatkan ketenangan Dari Berkah Ngajinya Yang cukup banyak Sebelum Bencana-bencana besar Terjadi Rajin ngaji Ilmu makin banyak Rajin beramal Kuek lo berdoa Insya Allah Pas datang hari ujiannya Dia lebih tenang Karena pada hakikatnya Persiapan spiritualnya Sudah memadai